Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Azure Media Di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengembalikan saldo pembelian di Google Play Store Ini adalah tutorial terbaru di tahun 2023 Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan kalau ada teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak Nah mungkin di antara kalian ada yang melakukan pembelian gak sengaja ya lewat Google Play Store Entah berlanggaran aplikasi ataupun lainnya Kalau itu masih bisa mengembalikan, meminta saldo teman-teman ya Caranya adalah pertama silahkan buka aplikasi Chrome yang ada di HP kalian Buka aplikasi Chrome terlebih dahulu seperti ini Dan ketikan di pencarian, bantuan Google Play Yang ini ya, silahkan pilih aja teman-teman Dan pilih lagi ya, yang paling atas Nah selanjutnya teman-teman bisa geser ke bawah ya Kita cari pengembalian dana Pengembalian dana dan pengembalian ini Kita klik seperti ini Mempelajari pengembalian ini ya, kita pilih lagi Kemudian silahkan teman-teman geser aja ke bawah ya Jika pembelian dilakukan secara tidak sengaja oleh teman atau keluarga penggunakan akun anda Minta pengembalian dana di situs Google Play Silahkan klik aja teman-teman Nah oke, teman-teman geser lanjutkan ya Laporkan tagihan tidak sengaja dalam waktu 120 hari Oke, silahkan baca ya teman-teman Dibaca juga terlebih dahulu Di sini kita dikasih waktu selama 48 jam Jika masih kurang dari 48 jam sejak pembelian aplikasi atau pembelian dalam aplikasi Jika anda membeli film, buku, atau konten lainnya Anda dapat meminta pengembalian dana lebih dari 48 jam Nah ini adalah kebijakan teman-teman Kemudian silahkan lanjut minta pengembalian dana Oke Dan perlu diingat ya Pastikan email yang teman-teman pakai Itu adalah email yang teman-teman pakai untuk melakukan pembelian ya Teman-teman silahkan cek terlebih dahulu di sini Apakah emailnya sudah benar atau tidak Kalau tidak benar, teman-teman bisa ganti emailnya ya Seperti itu Ganti emailnya terlebih dahulu Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik lanjutkan Nah di sini teman-teman tinggal dijawab aja ya Pertanyaan-pertanyaan Oke Nah, kalau tidak ada pembelian terbaru maka 100% teman-teman Jadi teman-teman itu harus memiliki pembelian terbaru teman-teman Terus memiliki pembelian terbaru terlebih dahulu ya Oke Itu Tinggal dilanjutkan aja teman-teman ya Tinggal dilanjutkan aja Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan Nanti teman-teman itu saldonya itu bakalan dikembalikan Oke Mungkin itu saja yang bisa kita bagikan ya Untuk next timenya Mungkin kita lengkapi aja tutorial kali ini di kolom komentar Dari kami sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati